Bolehkah seorang bapak menikahkan anaknya di antara kedua istrinya? Istri A, anaknya perempuan. Istri B, anaknya laki-laki. Menikah dia, istri pertama A, punya anak perempuan. Nikah yang kedua, istri B, punya anak laki-laki. Boleh nggak dinikahkan anaknya ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu nasab. Yang anak perempuan ini namanya Aisyah binti Abdul Soman. Yang ini nama anak kedua, Abdul Rahman bin. Satu bapaknya. Tak boleh. Masih satu indu. Dalilnya, Hurniman alaikum umahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Haram menikahi saudara kandung. Kalau ternyata mereka terpisah jauh. Nggak ketahuan. Karena ini buka cabangnya nggak resmi. Franchise. Tapi nggak penulis. Setelah ini buka di sana jauh. Tiba-tiba anak ini satu kampus kuliah. Jatuh cinta. Menikah. Setelah dinikahkan, baru ketahuan. Loh. Ini ayah saya. Ini ayah saya juga. Baru ketahuan. Maka nikahnya segera difasah namanya. Bukan tolak. Kalau tolak itu suami menjatuhkan cerai. Itu tolak. Kalau perempuan menggugat, namanya khulu. Perempuan tidak menggugat, suami tidak mentolak. Tapi dipisah oleh hakim. Namanya fasah. Bahasa Arabnya fasah. Jadi bahasa Indonesia pisah. Dipisah. Hakim yang memisah. Nggak boleh. Haram. Di antara haramnya pernikahan satu darah yang disebut dengan incest adalah menyebabkan penyakit fisik. Dan itu cara hewan tidak baik. Maka raja-raja Mesir kuno ditemukan tulang-tulangnya itu menunjukkan cacat. Mohon maaf. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan hubungan sedarah. Raja-raja Mesir kuno itu di antaranya Tutankamun. Fisiknya cacat. Gara-gara melakukan hubungan sedarah. Karena mereka dulu tidak ingin kekuasaan ini keluar dari wilayah kerajaan. Karena mereka menikah. Satu banyak dulu terjadi demikian. Maka ketika Islam datang, diharamkan. Dalam Islam diajarkan. Nikahlah dengan orang jauh, maka kamu akan sehat. Bukan hadis Nabi. Pesan Umar bin Khattab. Maka kalau menikah itu, nikah dengan orang yang lebih jauh, lebih bagus. Kenapa? Untuk menyebarkan keturunan dan berbagai macam suku. Makanya di Indonesia banyak sekali kakeknya Jawa, neneknya Batak, menantunya Minangkabau, nikah sama orang Banjar, nanti menikah dengan orang Bugis. Kalau ditanya, sukunya apa? Nusantara. Baguska. Terima kasih. 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 Terima kasih.